Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Untuk sesi ini saya akan membagi pengalaman Dalam proses publikasi Di sebuah jurnal penerbit emeral Jadi nanti saya akan cerita Awal sampai dengan proses online Itu secara lengkap Buat teman-teman semua Artikel ini sendiri adalah Reset kolaborasi Jadi ada banyak sekali orang yang terlibat Dalam proses penelitiannya Untuk penulis pertama ini Adalah Bu Dr. Suryani Beliau sekarang Homebase nya di UIN Sultan Maulana Sunuddin Banten Secara Indonesia Kemudian juga Pak Dr. Budi Sudrajat Kemudian saya Kemudian ada Bu Amelia Dari Universitas Pancasila Kemudian ada Dr. Hafifuddin Zulfikar Ali Butoh Nah ini Bu Dr. Amelia Jadi semuanya dokter kecuali saya Ini semua udah dokter semua Cuma saya yang belum dokter Artikel ini yang perlu saya informasikan Ini adalah artikel yang Kami menggunakan metode Non open access Jadi metode ini adalah Metode subscription jurnal Artinya kami sebagai penulis Tidak dikenakan biaya sama sekali Oleh MRL Cuma karena ini kita menggunakan Metode non open access Artinya artikel ini Artikel ini Hak ciptanya dimiliki oleh MRL Artinya kita sebagai penulis Tidak diberikan Kita tidak bisa Share artikel ini secara bebas PDF nya Ada jangka waktunya 2 tahun Nanti setelah 2 tahun Barulah boleh kita share Misalnya ke akun ResearchGate kita Ke Akademia dan seterusnya Kita ke profil jurnalnya Ini jurnal ini Ini saya ambil langsung Dari web Skopus nya Jadi untuk web Di Skopus nya sendiri Jurnal ini mulai terindex Tercover oleh Skopus itu Dari 2010 Sampai dengan sekarang Artinya sudah 10 tahun 11 tahun Nah 11 tahun Tercover di Skopus Publisher nya MRL Kemudian Scoop nya Business Management Manajemen Accounting Ini adalah Skopus bisnis Sebetulnya Manajemen dan akuntansi Keuangan Tapi Bisa juga Yang khusus-khusus Pembahasan Mengenai Islamic Islamic study Itu bisa Disubmit ke jurnal ini Untuk SJR nya Sampai dengan saat ini 2000 Akhir 2021 Ini SJR nya 0,303 Snip nya 1,358 Kemudian Untuk Coverage nya Ini saya lihat Kita lihat Disini Untuk dokumennya itu Dia rata-rata Memplikasikan Kecuali di 2020 Ini 2020 Ini ada 117 artikel Kemudian Di Desember Sampai dengan Sekarang ini Adalah Desember 2021 Ada 75 Di 2019 Ada 42 Dan Kemudian Saya akan Bahas Mengenai Prosesnya Jadi Kita menghirupkan Manuscript Itu adalah Tanggal 24 Maret 2021 Ini adalah Tanggal Ketika kita Pertama kali Menghirupkan Manuscript Ke sistem ini Dia Menggunakan Manuscript Sentral Kemudian Di Tanggal 14 Juni Jadi 24 Kita Submit 14 Juni 2021 Mendapat Keputusan Major Revision Major Revision Kalau saya Tidak Salah Itu Ada Sekitar 16 Catatan Dari 3 Orang Reviewer Termasuk Juga Catatan Dari Editor Inchiff Ini Editor Inchiff Dia Langsung Menangani Artikel Ini Saya Komentarnya Langsung Dari Editor Inchiff Kemudian Kita Submit Kita Revisi Jadi 14 Juni 2021 Kita Peroleh Hasil Review Kemudian Tanggal 14 Juli 2001 Kita Revisi Di 14 Juli Kemudian Dapat Lagi Komentar Dari Editor Inchiff Minor Revision Jadi 14 Juli Jadi Mulanya 24 Maret Submit Kemudian Dapat Hasil Review Pertama 2014 Juni 2021 Kemudian Kami Revisi Dan kami Submit Revisinya 14 Juni 2021 Kemudian Dua Minggu Kemudian Dapat Komentar Dari Editor Inchiff Minor Revision Kalau Saya Tidak Salah Ini Kita Cuma Diminta Untuk Mengganti Gambar Jadi Untuk Yang Hasil Review Kedua Ini Cuma Diminta Untuk Ganti Gambar Kemudian Kita Submit Lagi 28 Juli Ini Coba Dilihat Ini Dia Mengomentari Untuk Minor Revision 27 Juli 2021 Kemudian Kami Langsung Submit Revisinya 28 Juli 2021 21 Karena Memang Cuma Cuma Diminta Untuk Ganti Gabar Jadi Satu Hari Setelah Ada Notif Untuk Mengganti Gabar Kita Langsung Submit Lagi Revisinya Kemudian Dapatlah Notif Accept Di 11 11 Agustus 2021 Kalau Dari Proses Ini Kita Bisa Lihat Bahwa Proses Dari Mulai Submit 24 Maret Maret April Mei Juni Juli Agustus Berarti 5 Bulan Sekitar 5 Bulan Sudah Selesai Proses Review Sudah Mendapat Notif Accept Kemudian Online Itu Di Sekitar Bulan September Kalau Saya Tidak Sengah Nanti Saya Cek Lagi Di Web Karena Disitu Ada Informasi Mengenai Tanggal Online Kemudian Itu Online First Kemudian Baru Masuk Volume Tertentunya Itu Sebulan Kemudian Nah Ini Tadi Saya Bila Artikel Pertama Kali Online Itu 10 Oktober 2021 Jadi Setelah Accept Itu Tadi Setelah Accept Dari Tanggal 11 Agustus Tadi Kemudian Ada Proses Proof Proofread Sekitar Satu Bulan Artinya Artikel kita Itu Disetting Untuk Siap Publish Itu Namanya Proses Proofread Sekitar Satu Bulan Kemudian Dapat Notif Bahwa Artikel Sudah Dion 10 Oktober Untuk Online Pertama Artikel KB Belum Masuk Ke Volume Tertentu Jadi Ini Menggunakan Metode Online First Jadi Begitu Artikel Sudah Accept Kemudian Sudah Proofread Langsung Di Online Sudah Belum Masuk Ke Volume Terentu Barulah Di Tanggal 4 November 2021 Baru Dia Masuk Ke Volume 12 Isu 8 Jadi Di Update Di Tanggal 8 November Masuk Ke Volume 12 Isu 8 Yang Saya Tampilkan Ini Adalah Artikel Versi Sebelum Online Jadi Masih Ada Beberapa Bagian Yang Harus Diperbaiki Terutama Ada Yang Nepel Itu Jadi Ini Proses Proofread Final Dari Penulis Jadi Kita Biasanya Diberikan Artikel Yang Di Proof Oleh Tip Produksi Jurnal Mereka Kemudian Kita Akan Mengecek Final Akhir Sebelum Dionline Itu Ada Beberapa Lagian Contohnya Yang Ini Masih Empel Jadi Masih Diperbaiki Jadi Yang Saya Tampilkan Ini Versi Sebelum Online Nah Untuk Yang Saya Mau Jelaskan Disini Bahwa Terkadang Kita Dalam Reset Kuantitatif Termasuk Ini Ini Adalah Reset Kuantitatif Jadi Kita Menggunakan Teknik Analisis MRA Moderated Regression Analisis Juga Dan Kita Mengaplikasikannya Dengan Makro Proses Dari Hayes Nah Disini Saya Mau Informasikan Bahwa Tidak Benar Bahwa Kalau Reset Kuantitatif Itu Harus Ada Dukungan Penelitian Sebelumnya Contoh Artikel Saya Disini Kita Menyatakan Bahwa Hubungan Antara IWE Hubungan Antara Islamik Dan Etik Dengan Job Evidence Ini Sebelumnya Belum Pernah Diteliti Namun Kita Menggunakan Dasar Teoritis Tertentu Untuk Menjelaskan Bahwa Kemungkinan Hubungan Itu Ada Jangan Tunggu Orang Lain Untuk Meneliti Hubungan Antara Dua Variable Jadi Kalau Seandainya Memang Kita Anggap Itu Bisa Dijelaskan Secara Logis Melalui Teori Tertentu Kita Bisa Uji Demikian Untuk Sharing Pengalaman Sesi Ini Kebetulan Di Emeral Pengalaman Kami Mempublikasikan Artikel Di Jurnal Dari Emeral Teman Teman Yang Ingin Atau Butuh PDF Full Silahkan Download Langsung Emeral Karena Yang Kami Gunakan Ini Adalah Metode Non Offset Akses Dan Kami Tidak Membayar Membayar Sedikit Pun Ke Emeral Dan Artikel Menjadi Milik Emeral Sehingga Kami Tidak Punya Wena Atau Tidak Diberikan Hak Untuk Share Secara Bebas Sampai Dengan Periode Waktu Terkentu Jadi Teman Silahkan Langsung Akses Ke Web Langsung Ke Emerald Langsung Jadi Bisa Langsung Download PDF Sekian Saya Pikir Mudah Mudah Bermanfaat Tetap Semangat Penulis Tetap Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh